Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh Saya Asaduddin, asal saya dari Jimbaran, Bali Saya ingin bertanya, Buya Doa apa yang dianjurkan, dipanjatkan Agar kita terhindar dari sifat-sifat orang munafik Dan saya mohon diberikan kiat-kiat Agar kita terhindar dari orang-orang yang munafik Demikian pertanyaan saya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Doa, banyak Nabi juga mengajarkan Ya Allah bersihkan hatiku dari kemunafikan Dalam bahasa Indonesia, tutupain saja langsung Ya Allah jauhkan kami dari sifat munafik Itu kan panjatan doa Dan kapan kita berdoanya tadi? Disa menghabis sholat, di tengah malam Kemudian sadari Sambil kita menyadari bahwa sifat munafik Sifat yang jelek dan kotor Nah kalau kita sadar munafik itu adalah sifat jelek Munafik itu adalah orang yang tidak beriman kepada Allah pada sesungguhnya Hanya dohirnya saja ini Berarti kita akan menghindar dari itu semuanya Nah, untuk menghindari namanya kemunafikan itu Hindari tanda-tandanya Jangan banyak bicara tentang kemunafikan Munafik itu kan poin intinya Bagaimana orang sampai derajat munafik Itu dimulai dari tandanya Idak tu minahon Kasih amanat Dia khianat Kalau sudah berbicara bohong Berjanji Diingkar Itu kan Ini kan model-model tanda orang-orang yang munafik Munafik itu sifat di dalam hati Nggak ada yang tahu Nabi pun juga tidak tahu Kalau tidak dikasih tahu oleh Allah dalam Al-Quran itu Tentang orang yang Mundur dalam peperangan itu Yang meminta izin itu Allah Sebenarnya tidak tahu Dan Nabi tidak tahu Dan setelah tahu pun Nabi masih berlakukan sebagai orang beriman Karena takut nanti Nanti kalau Nabi menghukum mereka Orang-orang di luar Islam akan berkata Muhammad membantai saudaranya Muhammad mengmukusi saudaranya Begitu Jadi orang munafik itu orang bikin masalah betul Dan dia kelihatannya beriman Tapi tidak beriman Tempatnya Widerkil asfali minan nari Dasar Jadi keraknya neraka jahannam Orang munafik Maka jangan sampai mendekati sana Kemunafikan itu adalah Banyak Tanda-tandanya diantara kita sering berbohong Berbohong itu bukan saja kepada saudara ini Berbohong kepada Allah Pada Rasulullah Ya kayaknya sih Mengaku cinta Nabi Tapi cinta Nabi ya di desan saja Perlakunya gak sesuai Kalau kita berdosa manusia Tapi tidaknya mudah bertobat Tobatnya bohong Depan orang bisa nangis Waktu sendiri gak bisa Kenapa Solat depan orang lama-lama Saat sendiri super kilat Kenapa Kan begitu Sedekah kalau ada orang yang menyanjung Buanya Di giliran ada orang yang menyanjung Jadi ini Hadir Berbuat baik saja Harus ketahui banyak orang Di saat gak ada yang mengetahui Gak mau lagi Itu semuanya bentuk-bentuk Munafikan itu Seolah-olah dia kenal Allah Tapi tidak kenal Allah Jadi makanya Ilmu Yang menjadikan kita terhindar Dari kemunafikan adalah ilmu Kita belajar terus Kita asah Dan untuk belajar Itu hendaknya Seseorang itu Menjadikan ilmu itu Untuk diriku Bukan untuk orang lain Orang awam lebih mudah Sehingga orang awam itu Kalau mendapatkan betuah dari ustad Itu untuk koreksi diri Yang repot masalah ustad Atau setengah ustad Kalau dapat ilmu untuk nilai orang Wah ini lubayan Buat bekal ceramah nanti Ini kan kacau Bukan untuk dirinya sendiri Yang setengah ustad itu Dapat ilmu Bukan untuk dirinya Najib Ini nanti saya sampaikan di sana Heboh Ini untuk orang lain Ilmu untukku Aku Sebelum orang lain Kupengku yang dengar Dan Allah dengan Al-Quran Yang mengajak bicara Kita semuanya Bukan fulan dan fulan Lalu kita tidak Dan alangkah bodohnya Orang yang diajak bicara oleh Allah Tapi dia tidak merasa diajak bicara Setiap ada pesan dari Allah Yang ingat orang lain Oh dia betul Persis yang disebutkan Nama Al-Quran Persis sabda Nabi Terus ente persis apa Seperti itu Jadi paling indah Dan belajar koreksi diri Aku Semua petuah Aku 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 Bukan orang lain Baru nanti dia akan Sampai kepada titik Keberhasilan di dalam Merangi Hawa nafsunya Merangi kemunafikannya Menjadi ahli iman yang sejati Yang sesungguhnya Dengan ilmu Wallahu a'lam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.